Halo bray, kembali lagi di Gaptek.id dan sekarang kita masuk lagi ke dalam segmen setup show off Segmen yang kayaknya setiap minggunya tuh ditunggu-tunggu banget sama kalian semua Oleh karena itu, gak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita mulai setup show off Liva ZE, PC kecil dengan kemampuan multifungsi yang akan cocok untuk media hiburan Serta perkantoran yang gak mau mejanya sempit Mendukung 4K streaming, SSD, Wi-Fi, dan Intel Apollo Lake SoC Memungkinkan kebutuhan kalian akan berjalan dengan sangat baik Cek sekarang pada link yang ada di deskripsi Oke setup yang pertama ini dari Ahmad Alifi Setup yang satu ini berada di bawah tangga rumahnya Mungkin bisa jadi inspirasi temen-temen yang punya rumah tingkat minimalis Yang biasanya di bawah tangga jadi penempatan barang-barang gak terpakai Tapi ini malah jadi setup PC Sesuai tema kali ini, juga setup dari Ahmad hadir cukup clean tanpa LED strip RGB yang mainstream Mejanya tampil sederhana, tapi jadi keliatan keren berkat lightingnya yang cakep Penempatan peripheralnya juga tertata dengan baik Tapi gue gak yakin kalau jam tangannya itu sehari-hari diletakkan serapih dan sesimetris itu Dia juga bisa memanfaatkan siku-siku mejanya sebagai headset stand Dan di sekitarnya terdapat pajangan seperti jam, tanaman hias, dan terdapat printer juga disini PC-nya berada di bagian bawah dan untuk spesifikasinya terbilang cukup mainstream Dengan adanya Core i3-6100 dan GTX 1050 Monitor ini juga udah keliatan cukup oke Tapi kayaknya kalau bezel yang silver mungkin akan keliatan lebih cakep lagi Setup ini biasa digunakan untuk nge-game dan juga buat kerjain tugas-tugas sekolahnya Ahmad Setup kedua dari Ardiana Putra Hadir dengan gaya yang gak beda jauh dari setup yang pertama Bedanya setup ini gak berada di bawah tangga Yang gue suka dari setup ini adalah karena bentuk mejanya yang unik Terutama untuk raksikunya Putra sih bilang kalau setupnya terinspirasi dari segmen setup show off Tentu setup ini juga terkadang digunakan buat main game Akan tetapi lebih sering digunakan untuk keperluan kerja Karena Ahmad bilang bahwa dia adalah seorang designer Gue pribadi ngerasa penempatan monitornya kayak terlalu tinggi Mungkin karena gue orangnya pendek aja kali ya Tapi jujur aja entah kenapa tanaman Ikea ini emang suka bikin magic Dan pas banget kalau dipadukan dengan lighting kekuningan atau remang seperti ini Karena tema kali ini clean Jadi jelas cable manajemen dan penataan aksesorisnya rapi banget Dan lagi-lagi tanpa LED strip RGB Masuk ke setup yang ketiga dari Reza Ramadan Saking cleannya setup ini sampai bener-bener kosong Satu-satunya yang menurut gue menarik dari setup ini Selain rapih ya tentu karena lightingnya Rasanya setup ini tuh kayak kita lagi berada di dalam ruangan hotel Peripural tambahan yang ada disini cuma mouse, mousepad, dan USB hub aja Paling ada lagi ya paling jam tangan itu pun pasti akan digunakan sehari-hari Di bagian belakang notebooknya ini terdapat lampu emergency yang berguna kalau pas lagi mati listrik Mungkin Reza juga gak kebiasa kalau kerja dalam keadaan yang gelap banget Cable manajemennya ya tentu sangat baik Karena barangnya disini emang sedikit banget kabel dan semua tertutup gak keliatan Intinya sesuai dengan tema kali inilah pokoknya Notebooknya disini adalah Asus A456UR Dan biasa digunakan untuk tugas kuliah, desain di Photoshop, Corel Draw, sama paling terkadang digunain buat ngedota juga Setup keempat dari Stefanus Hadinata Berbeda dari yang sebelumnya, setup ini tampil dengan meja kecil menggunakan Macbook Airnya Nuansa setup ini dominan di hitam putih Peripural yang digunakan semuanya wireless dan alasan Stefanus katanya Karena setup ini biar ramah buat anak-anak juga Yang kebetulan anaknya itu emang masih berumur 2 tahun dan kembar Stefanus sempet bilang kalau dia terinspirasi untuk masang LED strip di belakang meja Tapi menurut gue sebaiknya gak perlu Karena begini aja itu udah keren banget Malah emang lebih keren begini kalau menurut gue sih Mungkin jiwa muda dari Stefanus ini masih berapi-api aja kali ya Makanya dia masih kepingin punya setup yang lebih berwarna lagi atau lebih bling-bling lah gitu Kabar buruknya katanya setelah foto setup ini Smartphone stand itu sempet kebanting sama anaknya dan pecah ke belah 2 Untung bukan Macbooknya yang kebanting Dan ini adalah setup yang terakhir dari Derry varian Misavan Kalau yang ini hadir dengan meja yang terbilang besar dan luas Profesi Derry adalah seorang arsitek Jadi pastinya PC yang berada disini akan digunakan untuk pekerjaannya Itulah sebabnya dia menggunakan Ryzen 5 1600 Meskipun begitu setup ini aksesorisnya ditata dengan sangat baik Dan terkadang juga suka digunakan untuk game karena adanya controller disini Sama kayak yang lain lighting adalah hal utama yang ngebikin setup ini jadi keliatan cakep Meskipun di PC-nya ini masih ada warna yang bertabrakan karena merahnya Mejanya ini dia bikin custom dan alasan dibuat luas seperti ini Karena dia biasa ngebikin sketsa dan emang perlu space yang luas Setupnya sebenarnya udah cukup clean tapi ada bagian cable management Yang kayaknya masih agak keliatan kusut dan mungkin perlu sedikit dirapihin Kalau emang mau bener-bener keliatan clean lagi Ya itulah dia setup yang udah tayang untuk episode kali ini Buat yang belum ditayangin setupnya Jangan kecewa karena mungkin setup kalian akan tayang di episode berikutnya Kalau gak tayang sama sekali berarti setup kalian gak memenuhi syarat kualifikasi Buat yang belum kirim caranya ada di kolom deskripsi Dan kalau yang mau update setupnya juga boleh Itu kalian tinggal kirim lagi aja tapi tambahin di judulnya update Biar kita bisa tau ini sebenarnya setupnya udah pernah dikirimin atau belum Oke jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian Follow social media gue itu ada di description Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax